Jadi di Pulau Bangtan Bogor ini paket lengkap ya Pak? Iya. Dari mulai. Karena memang kami punya lima program studi. Oh. Sobat Yes pada segmen kali ini kita kedatangan narasumber kedua yaitu ada Bapak Detia yaitu selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Alvino, selamat pagi Sobat Yes semua, salam sehat. Ya selamat pagi Bapak. Gimana Bapak kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu ya Mas Alvino. Ya meskipun pandemi sudah menurun kita harus tetap jaga kesehatan ya Bapak. Waspada harus tetap jaga prokes. Baik harus booster vitamin terus nih ya Pak. Oke Bapak, Sobat Yes perlu ketahui Bapak Detia ini adalah selaku Direktur dari UPT Pendidikan Pertanian. Lebih tepatnya adalah Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dan kita perlu ketahui Pulau Bangtan Bogor ini terletak di dua lokasi ya Bapak ya. Lebih tepatnya di mana Bapak? Pol Bangtan Bogor itu ada dua kampus. Jadi pertama kampus pertanian yang seteligus juga bersatu dengan rektorat. Itu ada di Cibalagung Kota Bogor. Kampus kedua kampus peternakan adanya di Cinagara di Kabupaten Bogor. Oh baik, ada yang di kota ada yang kabupaten ya Pak. Jadi kalau mau healing juga bisa ya Pak? Kalau mau cari udara seger bisa ke Cinagara juga. Oke itu sekelas mengenai Pulau Bangtan Bogor Bapak. Nah tadi kalau di segmen pertama kita sudah bersama Buka Pusdiktan membahas mengenai Teva, membahas mengenai smart farming dan juga job seeker, job creator qualified. Nah kalau di Pulau Bangtan Bogor ini seperti apa Bapak untuk penerapan teaching factory-nya? Baik, teaching factory atau biasa kita singkat Teva ya di Pulau Bangtan Bogor. Itu sebenarnya merupakan model atau metode pembelajaran yang diterapkan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor atau Pulau Bangtan Bogor. Karena Pulau Bangtan Bogor ini kan sekolah vokasi ya? Betul. Pendidikan vokasi. Jadi kami pendidikan vokasi kemudian menerapkan metode pembelajaran Teva. Dalam penerapannya kami di Pulau Bangtan Bogor ini memiliki unit Teva yang terdiri dari beberapa subunit baik itu di pertanian maupun petanakan. Ya seperti tadi saya sampaikan kami ada pertanian juga ada petanakan. Kami memiliki beberapa unit atau subunit Teva untuk pertanian ada Smart Greenhouse kemudian ada Teva Integrated Farming System kemudian juga ada Teva Pembibitan Hortikultura dan Perkebunan kemudian juga ada Teva Bengkel Alsintan kemudian ada Teva Model BPP atau Balai Penyeluhan Pertanian kemudian juga ada Teva Beras Merah jadi khusus Teva itu memproduksi beras merah dan ini bekerja sama dengan Mercy USA kemudian untuk peternakan kami memiliki Teva Klinik Hewan kemudian Teva Sapi Potong, Sapi Perah, Domba dan juga Pasca Panen Peternakan itu Teva yang ada di Pulau Bangtan Bogor. Baik tadi kalau kita jelaskan ada kalau nggak salah saya hitung ya Pak di pertanian ada 6, di pertanian ada 6, di peternakan ada 3. ada 5 ada 5 jadi klinik hewan, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba dan Pasca Panen oh ada 11, 11 Teaching Factory disini mungkin dikorelasikan sama ini ya Bapak Prodi-prodi yang ada di Pulau Bangtan Bogor betul, kami memiliki jurusan pertanian peternakan kemudian ada 5 program studi jadi Tevanya memang disesuaikan dengan program studi yang ada oh baik Bapak, mungkin kita ulas perjurusan saja ya Bapak seperti apa sih untuk yang Teva di pertanian ini Bapak mungkin dari Smart Greenhouse-nya seperti apa Bapak? Baik, Teva Smart Greenhouse yang ada di kami ini merupakan salah satu Teva yang sudah menerapkan IOT atau Internet of Things dan Teva ini khusus sebagai unit produksi hortikultura terdiri dari buah semusim dan sayuran dan sebagaimana Teva ya Teva itu kan selain junior produksi dia juga menjadi tempat praktik mahasiswa kami tentu di Teva ini tempat praktik dengan situasi produksi yang sesungguhnya jadi di untuk khusus untuk Smart Greenhouse sudah berbasis Android untuk pengendalian beberapa komponen di dalam Greenhouse seperti suhu kemudian kelembaban dan ini unit produksi ini mulai dari proses budaya juga sampai dengan pemasarannya jadi kami sudah bekerja sama dengan Offtaker yang menyerap produk dari SGH kami itu untuk yang pertanian kemudian ada model BPP atau model Balai Penyuluhan Pertanian ini Teva khusus untuk Prodi Penyuluhan Pertanian dan juga Prodi Penyuluhan Pertanian dan Sejahteraan Hewan artinya yang terkait dengan penyuluhan di model BPP ini jadi masih disitu memiliki fasilitas dan komponen-komponen yang lengkap sebagaimana BPP seharusnya dan juga untuk saat ini kan BPP diarahkan sebagai kawasan tani ya yang berbasis IT nah disitu mahasiswa program sudah di penyuluhan bisa langsung terjun disitu untuk praktik untuk belajar sehingga langsung bisa mengalami situasi BPP yang sesungguhnya oke kemudian ada Teva Pembibitan Hortikultura itu kami bekerja sama dengan IPB ya jadi kami memproduksi bibit-bibit hortikultura dan perkebunan itu pun nanti diserap oleh IPB sebagai apa yang bekerja sama sebagai off-taker dari bibit yang kami hasilkan kemudian juga ada integrated farming system disitu di FS ini selain menerapkan integrated farming system disitu juga kami meminimalisir penggunaan pupuk dan obat kimiawi jadi di FS itu produk-produknya lebih sehat presisi ya Bapak disitu juga terjadi proses budidaya sampai dengan pemasaran kemudian ada Teva Bras Merah ini juga bekerja sama dengan Mercy USA itu juga terjadi keseruan proses produksi sampai pemasaran kemudian juga ada Bengkel Al-Sintan itu yang ada di pertanyaan baik jadi di Pulau Bangtan Bogor ini paket lengkap ya Pak ya dari mulai karena memang kami punya lima program studi jadi cukup banyak ya Tevanya jadi setiap prodi pasti ada Tevanya Bapak dari mulai tadi on farmnya ada pemasarannya ada bahkan mekanisasinya pun ada juga ya Bapak ya kalau untuk pelibatan peserta didiknya seperti apa Bapak untuk Teva ini baik tentu di Teva ini kami memfungsikan Teva selain sebagai unit produksi juga sebagai tempat belajar sarana belajar mahasiswa pada situasi sesungguhnya jadi peserta didik bisa langsung terlibat di aktivitas praktik usaha pertanian yang sesungguhnya di Teva selain itu juga kami integrasikan dengan program PWMP atau penubuhan usaha muda pertanian jadi peserta didik yang memperoleh program PWMP itu bisa terintegrasi proses usahanya di Teva seperti misalkan di Bengkel Al-Sintan ini yang tahun ini ada PWMP yang juga memanfaatkan Bengkel Al-Sintan itu untuk apa ya ini kan ada kedaran-kedaran dosen yang ingin di lihat, diperbaiki ya itu bisa di Bengkel Al-Sintan khususnya di PWMP mahasiswa kami yang ada di situ oke baik jadi paket lengkap tadi ya Bapak ya dari mulai on farm ada off farmnya dicarikan off takernya sudah ada bahkan tadi perbaikan-perbaikan misal ada kendaraan-kendaraan atau alat mesin pertanian juga bisa pastinya tadi ada PWMP juga ya Bapak ya jadi lewat Teva, lewat program-program PWMP yang mana menekankan pada wira usahawan menciptakan wira usah muda pertanian nah itu Sobat Yes telah dipaparkan oleh Pak Detya mengenai teaching factory yang dilaksanakan dalam Pol Bangtan Bogor nah mungkin itu tentang Tevanya Bapak tapi ada satu lagi Bapak yaitu mengenai Pol Bangtan Bogor ini dijadikan kawah candera di muka pendidikan vokasi berbasis Teva dan juga smart farming ini sangat menarik Bapak topiknya Mas Alfino, Sobat Yes semua seperti yang disampaikan ya Teva di Pol Bangtan Bogor ini ini merupakan unit-unit yang terdiri dari beberapa sub-unit baik pertanian dan peternakan nah disitu Teva itu berfungsi sebagai unit produksi yang melakukan proses produksi dengan SOP sesuai yang dikendaki oleh Dudi atau dunia usaha dan dunia industri jadi kami bekerja sama dengan Dudi Dudi seperti misalnya SGH ya Dudi pengennya proses produksi seperti ini nanti hasilnya kriterianya seperti ini baru kemudian mereka serap artinya di Teva ini terjadi proses produksi yang sesungguhnya dari proses produksi sampai dengan nanti ke pasarnya Dudi Teva ini kan selain unit produksi tadi itu juga menjadi tempat belajar tempat praktik mahasiswa artinya ketika mahasiswa praktik di Teva mereka melakukan praktik pada suasana sesungguhnya suasana aktivitas usaha pertanian yang sesungguhnya sehingga ketika belajar di Teva mereka memiliki kompetensi yang sesuai dibutuhkan oleh Dudi karena tadi kan SOPnya itu sesuai dengan Dudi nah ini tentu sangat mendukung peserta didik yang belajar di Polbangtan Bogor dengan menerapkan Teva ini memiliki kompetensi yang sesuai Dudi sehingga mereka bisa menjadi qualified job seeker di samping itu juga tentu memberikan kompetensi karena tadi di Teva ini terjadi proses produksi yang dari budidayanya sampai ke pemasarannya itu juga membekali mereka dengan usaha dengan kompetensi usaha sehingga mereka juga bisa menjadi qualified job creator apalagi ketika Teva itu memang kami integrasikan dengan PWMP nah seperti itu dengan Polbangtan Bogor sebagai pendidikan vokasi yang menerapkan Teva para milenial yang belajar di Polbangtan Bogor itu yang awalnya mungkin belum memiliki minat belum memiliki kompetensi yang qualified terkait pertanian mereka disini betul-betul ditempa mereka betul-betul sehingga ketika lulus memang punya kompetensi dan yang terpenting juga punya minat untuk terjun di sektor pertanian sehingga disitulah peran kami Polbangtan Bogor mulai penerapan Teva supaya pendidikan tinggi vokasi kita bisa menempa jadi kawasan radimukanya para pemuda para milenial para calon-calon pengusaha calon-calon pengusaha muda di bidang pertanian oke jadi melewati kurukulum teaching factory tentunya tadi teaching factory yang di Bapak Renglepah Ditya menggunakan penggunaan smart farming ya Bapak apalagi smart greenhouse kan menggunakan smart farming tadi menggunakan IOT kita tinggal pencet aja udah bisa nyiram kita udah ketahui kekurangan nutrisinya apa ya Bapak nah melalui kurukulum Teva dan juga smart farming maka Polbangtan Bogor ini siap untuk menjadi kawasan terdi muka siap untuk tempat ditempanya para calon-calon pengusaha muda pertanian dan juga para pekerja qualified di bidang pertanian oke Bapak kita di dalam pertanyaan terakhir tadi kan udah berantet-antet pertanyaan mengenai teaching factory dan juga smart farming yang ada di Polbangtan Bogor ada satu lagi Bapak harapan apa sih yang diinginkan oleh Polbangtan Bogor dalam menciptakan kawah candra di mukanya pendidikan vokasi berbasis Teva dan smart farming ya harapannya tentu kami Polbangtan Bogor sebagai pendidikan tinggi vokasi yang di dalamnya kami menerapkan Teva tentu ke depan Teva ini harus semakin berkembang ya kemudian semakin berkualitas di dalam mendukung proses pembelajaran di dalam mendukung tadi Polbangtan Bogor menjadi kawah candra di buka bagi para pemuda bagi para calon-calon petani milenial calon-calon pengusaha muda di bidang pertanian selain itu juga kami berharap tentu ke depan kolaborasi yang lebih berkualitas dengan berbagai stakeholders bisa semakin kita kembangkan semuanya demi mewujudkan tujuan Polbangtan Bogor untuk menghasilkan qualified job seeker dan qualified job creator dan tentu dalam mewujudkan pertanian yang maju mandiri dan modern baik jadi kalau saya dapat simpulkan harapannya Bapak ini terjadi sinergitas ya Pak antara para stakeholder para off-taker dan juga para pengusaha muda yang mana titik poinnya untuk menghasilkan pengusaha muda di bidang pertanian yang maju mandiri dan modern baik terima kasih Pak Ditya untuk sesi yang spektakuler pada hari ini sesi podcast Yes yang membahas mengenai Polbangtan Bogor sebagai kawah cantri di muka berdiri dengan vokasi dalam penerapan TEVA dan juga smart farming terima kasih Bapak sama-sama Mas Elvino terima kasih terima kasih sobat Yes tetap jaga kesehatan Bapak terima kasih sobat Yes kita telah sampai di ujung akhir podcast pada siang hari ini pada pagi hari ini tepatnya jangan lupa subscribe dan juga follow beberapa berbagai akun sosial media Yes Program dan juga pusat berdiri dengan pertanian melalui link berikut terima kasih sampai jumpa dalam podcast selanjutnya sampai jumpa sobat Yes Terima kasih